Dalam peringatan hutbil opa ke-17 tahun, Bupati Lu, Dr. Haji Basmar Mata yang mengaku sangat memimpikan pembentukan Kabupaten Lu Tengah. Hal itu ia sampaikan di hadapan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Kamis 16 Februari 2023. Dalam sambutannya, Basmin mengatakan, masih ada satu mimpi masyarakat Lu yang tidak terwujud. Selain itu, Basmin mengatakan, dalam menjadikan Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Lu merupakan hasil dari perjuangan yang sangat panjang. Dari perjalanan ke perjalanan, kita rasakan betapa susahnya membangun yang namanya ibu kota Kabupaten Lu. Satu lagi, Pak Bupaten Lu, mimpi kami yang tidak terwujud adalah pembentukan Kabupaten Lu Tengah. Tak hanya itu, Basmin mengatakan, dalam memeriakan hutbelopa tahun ini, pemerintah Kabupaten Lu telah menghibur masyarakat selama satu minggu yang mengakibatkan perputaran ekonomi mencapai 2 miliar rupiah. Dan Alhamdulillah, perputaran ekonomi di atas sekitaran 2 miliar. Dan saya pikir, ini juga adalah tujuan instruksi Presiden dan Bapak Gubernur pemulihan ekonomi ekstrim. Terima kasih, Pak Gubernur. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan dalam sambutannya mengatakan, pemerintah Sulawesi Selatan terus mendorong pembangunan di Kabupaten Lu. Dalam lima tahun terakhir, Pemprov Sulsel telah mengelontarkan anggaran sebesar 400 miliar. Ide-nya berapa? Dia bilang, tergantung kemarin proposalnya. Saya sudah cek-cek, kemarin kita sudah juga dan pembebasannya, insya Allah pasti tidak sedikit uang yang akan dikucurkan dari kementerian. Kenapa? Karena komitmen yang tepat, ketika dia minta saya 2022 untuk bebaskan, saya bebaskan, belum ada anggaran turun. Tapi kita harus yakin bahwa itu akan turun. 2023, Alhamdulillah, turun invest. Peringatan hari jadi belopa sebagai ibu kota kebupaten, dihadiri beberapa anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati Turaja, termasuk Bupati Penajam Pasir Utara yang merupakan Putralu. Tim Liputan Kuranseruya mengabarkan.